Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah sebelumnya kita membahas masalah desain Kali ini adalah proses Dari desain ke pembuatan cetakan Kemarin kita telah membahas Dari desain Yang dimulai dari konsep Kemudian 2D terus 3D ke program Kalau sudah jadi program bentuknya hanya seperti ini Hanya sebuah angka-angka Yang akan diterjemahkan di mesin CNC Jadi mesin CNC terdiri dari Minimal 2 komponen Yang pertama adalah layar kontrol Layar kontrol ini bermacam-macam Ada yang bisa berupa PC seperti itu Atau bisa juga seperti remote dan lain-lain Dan softwarenya pun mungkin bermacam-macam Ini saya menggunakan Mac 3 Dalam Proses pembuatan cetakan itu tidak Sekali jalan langsung Jadi prosesnya Banyak Dari pertama itu cutter Atau tool yang besar Mungkin yang 6 mili Kemudian Terus ke yang kecil Jadi tidak Tidak bisa langsung Sekali pakai cutter Langsung selesai Nah Biasanya disini ada file-nya Kita lihat Coba Nah ini Doku My computer Nah ini contohnya Kita cek Ini Terdiri dari Banyak file Jadi Beberapa ganti Cutter Ataupun pisau Jadi pisau yang tidak ganti Pertama yang besar Kalau ini Nah ini Dari 4 Cutter 4 cm Terus Ke 2 cm 1 cm 0,8 Terus 0,5 Terus 0,3 Jadi prosesnya Bisa seharian Bahkan Kalau yang rumit Itu bisa Sampai 2 hari Karena Materialnya Almonium Kalau dimakan Langsung Banyak juga Sering terjadi Cutternya Putus Nah setelah menunggu Nanti Saya perlihatkan Hasil Cetakan Atau Molding Atau Matres Yang Sudah jadi Dan siap Diproses Ke Proses selanjutnya Yaitu Sunblast Atau Finishing Untuk Cetakannya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh